Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Kembali bertemu dengan saya Triasa Bermita dalam Headline News Harian Poskota Edisi Senin 19 Juli 2021 Seperti biasa sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda Di antaranya Presiden Joko Widodo menyoroti berjalannya PPKM darurat Yang seharusnya berakhir pada hari ini 20 Juli 2021 Presiden Joko Widodo pun meminta agar PPKM darurat dievaluasi secara meluruh Berdasarkan arahan yang diberikan kepada para menteri Pemerintah belum memutuskan apakah PPKM darurat akan diperpanjang atau tidak Karena Jokowi menilai kebijakan ini merupakan hal yang sensitif Sehingga perlu diputuskan dengan sangat hati-hati Dalam pengarahannya Jokowi meminta aparat yang bertugas melakukan pengendalian mobilitas masyarakat Maupun para pedagang dapat bersikap tegas Namun tidak perlu menggunakan kekerasan Jadi hingga saat ini perpanjangan PPKM darurat masih belum diputuskan Selanjutnya pemirsa petugas PPSU menemukan bayi yang masih hidup di dalam sebuah kantong plastik di Jalan Pasar Minggu Kronologi kejadian bermula saat seorang petugas PPSU Sri Anita kaget mendengar suara tangisan bayi dari sebuah kantong plastik Saat dicek ia pun kaget melihat isi kantong plastik itu yang ternyata berisi bayi baru dilahirkan Dalam kondisi terbungkus kain sarung Berdasarkan keterangan saksi bayi berjenis kelamin lagi-lagi itu ditemukan pada minggu dini hari di pinggir Jalan Raya Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan Kasus penemuan bayi tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Babelan dan juga Polres Metro Bekasi untuk penyelidikan lebih lanjut Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin meminta umat Islam yang berada di wilayah Jawa Bali dan juga wilayah zona merah Untuk melaksanakan ibadah sholat idul adha di rumah saja Permintaan itu diutarakan Maruf Amin dalam keterangannya usai melakukan sidang kabinet bersama Presiden Joko Widodo pada Jumat lalu Tak hanya itu WAPRES juga meminta pelaksanaan ibadah kurban dalam hal ini pemotongan hewan dilaksanakan di rumah pemotongan hewan Serta mengatur distribusinya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat WAPRES Maruf Amin menegaskan kebijakan PPKM darurat yang diambil pemerintah Sama sekali bukan untuk menghalangi umat Islam beribadah berjamaah di masjid Melainkan semata-mata untuk menekan penularan COVID-19 Nah pemirsa itulah tadi sejumlah berita menarik yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami Hanya di www.postkota.co.id Sedra Sabrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktivitas Ingat tetap patuhi protokol kesehatan Wassalamualaikum